Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Bahkan kedua tetua dari Starfall Immortal Platform mengerutkan kening. Mereka tentu tahu tentang seni melahap surga iblis. Mereka tidak menyangka orang ini dapat mengembangkan teknik kultivasi seperti itu. Mereka tidak menghentikannya, tetapi mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka hanya menonton dengan dingin. Apa, kamu ingin menyerangku? Yao Guang mencibir. Pada saat ini, Kun Pengzi tiba-tiba menyerang. Ye Udao juga menyerang. Bahkan Huntian menggunakan kemampuan ilahi yang mengerikan. Mereka semua menyerang Yao Guang. Semua orang tahu bahwa Yao Guang sudah tamat. Tidak peduli seberapa menakutkan lawannya, dia tidak bisa menghentikan begitu banyak pangeran kekaisaran. Tubuh Yao Guang tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia berada tinggi di langit. Ia menunduk dan tertawa dingin. Kau tidak bisa membunuhku hanya dengan kekuatanmu. Pupil mata Gu Feng mengecil. Kemampuan ilahi ruang. Kau bahkan menelan orang-orang klan Guku. Ekspresinya menjadi jelek. Haha, benar juga. Yao Guang tertawa. Itulah sebabnya aku berani keluar. Sekarang setelah aku menguasai kemampuan ilahi spasial dan garis keturunanku tidak lemah, mustahil bagimu untuk membunuhku. Jika saya ingin pergi, tidak seorang pun dapat menghentikan saya. Banyak orang putus asa. Dengan musuh yang begitu kuat, tidak akan ada yang bisa menaklukkannya di masa depan. Gu Feng berdiri tinggi di langit. Tiba-tiba, dia menatap Lin Suan dan mencibir. Kamu tidak akan menyerang. Dia mendapati Lin Suan hanya berdiri di sana dan tampaknya tidak menyerangnya. Lin Suan berdiri dan berkata, Jangan khawatir. Tunggu sampai aku memasuki pintu astral keempat. Tidak akan terlambat untuk menyerangmu saat itu. Hanya denganmu. Gu Feng tertegun sejenak. Lalu, dia mencibir. Tidak seorang pun dapat memasuki pintu astral keempat. Bahkan aku pun tidak dapat melakukannya, apalagi kamu. Kecuali jika tubuh utama orang ini datang, tapi sudah terlambat. Hun Tian mendengus. Meskipun dia marah, dia harus mengakui bahwa pihak lain benar. Tak seorang pun dapat memasuki pintu astral keempat. Anda tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa. Ekspresi Lin Suan tenang saat dia melangkah maju. Orang-orang di sekitar juga berhenti dan tidak menyerang. Mereka juga ingin melihat dari mana datangnya kepercayaan diri Lin Suan. Lin Suan berjalan santai ke istana pertama dan segera tiba di istana ketiga. Dia berjalan maju. Gerbang bintang keempat di depannya telah tertutup, memancarkan aura misterius dan tak terduga. Semua orang menjadi gugup. Apakah orang ini bisa melakukannya? Sejujurnya, mereka juga gugup. Bagaimanapun, Yao Guang adalah satu-satunya yang berhasil sejauh ini. Lebih jauh lagi, Light Saking Realm hanya mampu melakukan hal itu setelah melahap para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan garis keturunan dari garis keturunan kaisar. Dapat dikatakan bahwa hanya dari titik ini saja, dia sudah jauh lebih kuat daripada Kun Peng Zi dan yang lainnya. Meskipun Lin Suan mengolah sutra kekaisaran, bisakah dia benar-benar membuka gerbang bintang keempat? Lin Suan tiba di depan gerbang astral keempat. Dia bisa merasakan kekuatan misterius. Pada saat berikutnya, dia meninju dengan tinju enam dao dan aura mengerikan melesat maju. Dia maju dengan berani, menyebabkan gerbang bintang berguncang. Cahaya di gerbang bintang meredup, tetapi tidak retak. Lin Suan tidak peduli, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, dan api yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Telapak tangan Dewa Sembilan yang menamparkan ke depan, mendorong ke depan. Pada saat ini, seluruh Istana Nebula bergetar hebat. Ledakan, 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 ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan gerbang bintang keempat perlahan terbuka. Semua orang berseru, terlalu kuat, apakah tubuh Ilahi Sembilan yang sudah sekuat itu? Yewudao dan yang lainnya juga terkejut. Dia sangat terkejut dengan fisik Saudara Lin. Ras gagak emas bahkan lebih ketakutan. Mereka bisa merasakan energi matahari yang kuat pada tubuh Dewa. Ada juga beberapa nyala api berwarna ungu muda. Api itu membuat mereka sangat ketakutan. Tubuh Ilahi Sembilan yang milik Lin Suan telah menyatu dengan api Ilahi yang ungu, sehingga menjadi luar biasa menakutkan. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuka gerbang bintang keempat. Dia benar-benar melakukannya. Kun Peng Zi dan yang lainnya terkejut. Wajah Yao Duang berubah jelek. Dia berkata tidak ada yang bisa melakukannya, tetapi sekarang Lin Suan berhasil. Hun Tian mengerutkan kening. Apakah orang lain yang melakukannya? Sepertinya dia meremehkan pihak lain. Dia tidak menyangka akan muncul orang yang begitu menarik. Tubuh Dewa Sembilan yang dan seni iblis pemakan surga. Kedua orang ini layak untuk dilawan oleh tubuh utamanya. Yao Duang mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau kamu yang membukanya? Paling-paling, kamu akan setara denganku. Anda tidak akan bisa masuk. Yang lainnya juga gugup. Murong King Cheng dan yang lainnya pucat. Ya, membukanya bukan berarti mereka bisa masuk. Saat mereka membukanya, mereka merasakan aura yang sangat menakutkan. Bahkan kedua tetua Nebula Immortal Platform pun merasa gembira. Mereka melihat ke depan dan berkata dengan keras. Jika mereka dapat memasuki gerbang bintang keempat, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam Kaisar. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang menjadi gempar. Masuklah ke alam Kaisar. Mungkinkah mereka akan menjadi kerajaan Kaisar? Ya Tuhan, gerbang bintang keempat sangatlah penting. Tetua dari Starfall Immortal Platform berkata bahwa ada kemungkinan seperti itu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan benar-benar menjadi alam Kaisar. Walaupun begitu, hal itu sudah sangat mengejutkan karena yang lain pun tidak mempunyai kesempatan. Kun Peng Zi dan yang lainnya menggertakkan gigi. Bukankah ini berarti dia tidak bisa menjadi Kaisar Rilem? Sialan, apa batasnya hanya puncak alam suci agung? Dia tidak bersedia. Gu Feng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Hun Tian mendengus dingin. Jika tubuh utamaku ada di sini, aku pasti bisa memasuki gerbang bintang keempat dan memperoleh kesempatan. Ekspresi Yao Guang bahkan lebih serius. Kekuatanku tidak cukup. Aku perlu melahap beberapa tir. Dengan cara ini, saya dapat memasuki gerbang bintang keempat. Kemudian, dia menatap Lin Xuan. Apakah anak itu bisa melakukannya? Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tetap harus memperhatikan. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Lin Xuan. Lin Xuan juga menarik nafas dalam-dalam. Jika dia melangkah maju, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli alam Kaisar. Meskipun itu hanya kesempatan, Lin Xuan tidak akan melewatkannya. Sembilan api ilahi yang ditubuhnya menjadi semakin mengerikan. Enam matahari dan bahkan diagram Taiji Yin yang muncul dan berputar di depannya. Lin Xuan melangkah maju. Pada saat berikutnya, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang menghentikannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Yao Guang begitu marah. Alasannya karena memang ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Dia berteriak dengan dingin, dan niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari matanya. Membunuh. Dengan teriakan marah, aura iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa iblis, yang sangat kuat. Ledakan-ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, seolah-olah dua dewa surgawi tengah bertarung. Kekuatan tak kasat mata dibombardir oleh Lin Suan, memancarkan puluhan ribu petir. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup. Yao Guang bahkan lebih gugup. Sebelumnya, dia tidak bisa mencapai efek ini. Tapi anak ini bisa. Sialan, apakah pihak lain lebih kuat darinya? Tapi kenapa kalau dia lebih kuat? Dia tidak percaya bahwa pihak lain memiliki kemungkinan menjadi ahli alam kaisar. Lin Suan dapat merasakan bahwa aura iblis di tubuhnya sedang ditekan. Dia berteriak dengan marah, dan segala macam teknik dan hukum pamungkas muncul satu demi satu. Lin Suan dengan paksa membuka jalan. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Tak seorang pun dapat menghentikanku dari menempuh jalan yang ingin ku tempuh. Pedang yang membelah langit. Pedang kidi tubuhnya menebas ke depan. 5.232. Pedang itu begitu tajam sehingga membelah langit dan bumi. Tangan tak berbentuk di depannya juga terkoyak. Lin Suan melangkah maju. Dia memasuki istana keempat. Ya Tuhan, dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Semua orang menjadi gila pada saat ini. Tidak mungkin. Gu Feng meraung dengan marah. Ekspresi Kun Peng Zi berubah jelek. Mata Yao Guang dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar masuk. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung? Sial, bakatnya terlalu bagus. Orang-orang di Purple Mansion bersorak kegirangan. Tidak, dia dari makam abadi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Hebat sekali. Murong King Cheng sangat gembira. Yan Ruyu juga menghela nafas lega. Wanita naga api dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Mereka selalu mendukung Lin Suan. Semua karena Lin Suan memiliki kesempatan menjadi kaisar agung. Sekarang, Lin Suan akhirnya menunjukkan bakat seperti itu. Dia telah memasuki pintu bintang keempat dan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Apakah dia benar-benar berhasil? Bahkan kedua tetua di Nebula Immortal Klet tercengang. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa siapapun dapat berhasil. Lagi pula, kemungkinan untuk menjadi kaisar agung sudah sangat menantang surga. Banyak leluhur dan puncak orang suci agung telah hidup selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu. Sekarang, hal itu terjadi pada seorang pemuda. Mereka menatap Lin Suan tanpa henti. Ketika Lin Suan memasuki istana keempat, dia juga merasakan aura misterius. Dao Agung di sekelilingnya terus berjatuhan. Sungguh ajaib, Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bagian depan tampaknya telah berubah menjadi langit berbintang. Ini bukan lagi istana, ini telah berubah menjadi galaksi bintang. Lin Suan berdiri di alam semesta. Perasaan ini terlalu ajaib. Lin Suan terus melangkah maju. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Pada akhirnya, energi pedangnya hancur. Hukum-hukum di tubuhnya juga retak. Dia mundur dan memuntahkan setegup darah. Namun, pada saat ini, bayangan iblis terbentuk di belakangnya. Sosok iblis itu berdiri di sana dengan tenang, menahan dunia pada tempatnya. Lin Suan menghela nafas lega saat tekanan di sekelilingnya berkurang. Ia melangkah maju sejenak, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Banyak sekali orang yang menunggu. Di antara mereka, para pangeran kekaisaran masih dalam keadaan terkejut. Mereka semua adalah raksasa muda. Sekalipun ada jurang pemisah di antara keduanya, jurang itu tidak terlalu besar. Bahkan seseorang sekuat kultivator alam getaran cahaya tidak dapat memasuki lapisan keempat, tetapi seseorang benar-benar berhasil melakukannya. Lin Suan, Lin yang tak terkalahkan. Banyak orang merasa khawatir, bahkan beberapa di antara mereka memancarkan niat membunuh. Ketika dia keluar, nampaknya ada yang ingin berbuat sesuatu. Lin Suan duduk bersila di sana. Hukum-hukum di tubuhnya menjadi sangat misterius. Dia sedang berkultivasi. Pada saat yang sama, ia membuka dunia pedang. Bintang-bintang di sini sangat misterius. Mereka dapat memberikan kekuatan bintang pada dunia pedang. Setelah dia membukanya, dunia pedang mulai menyerap cahaya bintang yang tak berujung, berubah menjadi sungai bintang yang berputar-putar di langit. Akan tetapi, kekuatan yang diserap oleh dunia pedang sungguh terlalu besar. Pada akhirnya, istana keempat dipenuhi dengan nebula yang berjatuhan. Bahkan seluruh istana nebula bergetar hebat. Orang-orang di luar masih menunggu. Ketika Lin Suan keluar, seseorang ingin bergerak. Tiba-tiba, istana nebula di depan mereka bergetar hebat. Cahaya yang mengerikan meletus, dan aura yang mengerikan menyapu dunia. Banyak orang terpental sambil muntah darah. Apa yang sedang terjadi, yang lainnya juga bereaksi dan mundur satu demi satu. Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka menatap ke depan. Kedua tetua nebula immortal plate juga tercengang. Apa yang telah terjadi, mereka belum pernah menemui perubahan seperti itu sebelumnya. Sialan, apa yang dilakukan bocah nakal itu di dalam. Aku tidak tahu. Dengan cepat, laporkan pada kepala istana kami. Kedua tetua itu dengan cepat mentransmisikan suara mereka. Tak lama kemudian, kekosongan itu terbelah, dan beberapa sosok keluar. Aura mereka bahkan lebih kuat. Bahkan ada puncak orang bijak agung yang sedang berdatangan. Setelah orang-orang ini tiba, pupil mata mereka mengecil. Apa yang terjadi di istana nebula? Melaporkan kepada kepala istana, kami tidak tahu. Kepala istana Starfall Immortal plate adalah sosok yang sangat menakutkan. Matanya memancarkan cahaya bintang yang tajam saat dia menatap istana Starfall Immortal. Tatapannya menembus alam semesta, ingin melihat situasi di dalamnya. Namun, dia mendapati sosok iblis berdiri di sana. Sosok itu tiba-tiba berbalik dan menghancurkan pandangannya. Dia menutup matanya dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Bahkan ada air mata darah mengalir dari matanya. Tuan Istana, apa yang terjadi padamu? Para tetua di sekitarnya tampak sangat gugup. Bahkan ketua istana mereka pun terluka. Yang lainnya gempar. Seseorang berkata bahwa telah terjadi kecelakaan di istana bintang jatuh. Lin Xuan tidak akan mati di sana, kan? Itu sangat mungkin. Ketika kata-kata ini keluar, mata banyak orang berbinar. Gu Feng mencibir. Lebih baik dia mati di sana. Mata Yao Guang berkedip. Pihak lain sudah mati. Dia harus mengambil mayat pihak lain dan melahap Lin Woody. Dia mungkin menjadi juara ganda. Jika saat itu tiba, siapa yang akan mampu mengalahkannya? Murong King Cheng dan Yan Ruyu tampak gugup. Mereka maju ke depan dan berkata, Salam, para senior. Apakah saudara Suan masih di dalam? Apakah dia dalam bahaya? Apa yang terjadi di istana bintang jatuh? Tolong bantu. Master Istana Nebula masih memejamkan matanya. Ia berkata, Apakah orang di dalam sana adalah temanmu? Murong King Cheng mengangguk. Benar, dia sudah memasuki istana keempat. Namun mereka tidak menduga akan terjadi perubahan seperti itu. Apa, istana keempat? Para tetua baru juga terkejut. Bukankah itu berarti anak itu memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar agung? Siapa dia? Namanya adalah Lin Suan, Lin Woody. Ucap Yan Ruyu. Mata Lin Woody dan para tetua lainnya berkedip-kedip. Master Istana Nebula juga terkejut. Saya punya informasi tentangnya. Dia orang yang luar biasa. Namun, dia berasal dari makam abadi. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dan dia memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar agung. Seharusnya tidak begitu. Orang-orang dari makam abadi bahkan tidak bisa menjadi orang suci. Mereka tidak bisa berkultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar agung? Tetapi pihak lainnya telah mencapai istana keempat. Perubahan ajaib ini menyebabkan para ahli top ini tercengang sejenak. Senior, apakah saudara Suan dalam bahaya? Murong King Cheng merasa gugup. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk masuk. Kepala Istana Nebula berkata, Jangan bertindak gegabuh, meskipun aku tidak tahu mengapa perubahan itu terjadi. Namun, aku baru saja menggunakan kemampuan ilahiku yang hebat untuk melihat. Memang ada seseorang yang duduk di sana dan berkultivasi. Dia tampaknya belum meninggal. Tidak mati. Benar-benar, itu hebat. Murong King Cheng menghela napas lega. Bahkan seorang sage agung di puncak pun berkata demikian. Kalau begitu, harusnya seperti ini. Terima kasih, senior. Mereka hanya perlu menunggu dengan sabar. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sangat kecewa. Tidak mati. Lalu mereka akan membunuh pihak lain dengan tangan mereka sendiri. Mereka masih menunggu di sini. Gu Feng, Yao Guang, dan yang lainnya siap membunuh. Beberapa ahli dari klan takdir kembar dan klan naga juga menunggu secara diam-diam. Mereka tidak akan mengizinkan pihak lain untuk terus bertumbuh. 5.233 Semua orang menunggu kemunculan Lin Suan, tetapi mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih mengejutkan akan terjadi. Lin Suan mengaktifkan SWAT World dan menyerap energi bintang di Starfall Hall, menyebabkan cahaya misterius muncul di langit SWAT World. Akan tetapi, jumlah energi yang dibutuhkan oleh SWAT World terlalu banyak. Bahkan ola bintang jatuh pun tak sanggup menahan dahsyatnya pengrusakan dan penyerapan. Ia berguncang dengan hebat. Pada saat berikutnya, terdengar suara rendah. Seperti suara guntur, mengguncang jiwa semua orang. Lalu, sosok samar muncul di Starglut Hall. Sosok ini luar biasa kabur dan seperti ilusi, tetapi sangat menakutkan. Ia bagaikan dewa yang memandang rendah rakyat jelata. Beberapa orang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Apa ini? Banyak orang ketakutan. Overlord meraung ke langit. Bailey Wook menggertakkan giginya. Kun Pengzi berseru. Mengapa aku merasakan sedikit aura Kaisar Agung? Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang dilakukan Lin Suan di dalam? Mengapa hal itu menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan? Orang-orang di Starfall Immortal Hall juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Upil mata kepala balai mengecil. Mungkinkah ini ilusi leluhur? Astaga! Para tetua itu juga berseru. Dia benar-benar bisa memanggil ilusi leluhur Aula Abadi Starfall. Starfall Hall adalah harta karun tertinggi dari yayasan abadi mereka. Aula itu sangat misterius dan dibangun oleh leluhur mereka. Dan leluhur mereka adalah seseorang dari dinasti abadi Yuhua. Dinasti abadi Yuhua saat itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekarang. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak alam semesta. Seberapa mengerikankah orang seperti itu? Kemudian, dinasti abadi Yuhua dihancurkan dan disegel. Banyak yayasan abadi yang dibentuk. Yayasan abadi Starfall mereka adalah salah satunya. Mereka selalu mengendalikan Starfall Hall. Legenda mengatakan bahwa Aula Bintang jatuh menyimpan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Namun, hanya mereka yang dapat memanggil ilusi leluhur yang akan dapat memperoleh rahasia tertinggi. Mereka telah mencoba selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak seorang pun pernah berhasil. Ini membuat mereka berpikir bahwa legenda itu palsu. Namun kini, seseorang benar-benar memanggil ilusi sang leluhur. Dan itu adalah orang luar. Ini sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah Lin Suan ini memiliki nasib yang tidak terbayangkan dengan yayasan abadi Starfall mereka? Di dalam Aula Bintang jatuh, Lin Suan juga tercengang. Kemunculan sosok yang tiba-tiba membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia segera menutup dunia itu, tetapi sosok bintang yang kabur itu menatap tajam ke dunia pedang, seolah ingin masuk. Namun, dia tidak berani melakukannya. Pada akhirnya, dia mendesah. Sosok samar itu perlahan menghilang. Namun, sebuah cincin jatuh dari langit. Itu adalah cincin bintang. Kedalamannya tak tertandingi, seakan menyatu dengan seluruh alam semesta. Ia melayang di depan Lin Suan. Lin Suan terkejut. Dia menggunakan roh jiwanya untuk memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa tidak ada bahaya. Dia kemudian mengambilnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Lin Suan tidak mengerti. Namun, saat ia menerima cincin bintang, ia merasakan aura misterius terpancar dari cincin tersebut. Dia tampaknya mampu menyerapnya. Terlalu mistis, cincin bintang ini setara dengan menyatu dengan kekuatan Starfall Hall. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasakan sepasang tangan tak terlihat mendorongnya menjauh. Dia tahu bahwa dia pasti telah menggunakan dunia pedang untuk menyerap terlalu banyak kekuatan, sehingga menyebabkan perubahan di aula bintang jatuh. Demi melindungi dirinya, Starfall Hall tidak mengizinkannya tinggal di sini. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah kekosongan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika orang-orang di luar melihat Lin Suan keluar, mereka berteriak kaget. Apakah dia akan bergerak? Mata mereka berkedip. Gu Feng, Yao Guang dan yang lainnya bersiap untuk bergerak. Pada saat ini, orang-orang dari Starfall Immortal Platform berjalan mendekat. Yang memimpin mereka adalah Hallmaster. Kelompok mereka berjalan maju. Semua orang terkejut. Bahkan Starfall Immortal Platform akan bergerak. Banyak orang mencibir. Mereka bisa membunuh dengan pisau pinjaman. Murong King Cheng dan Yan Ruyu gugup. Mereka bergegas datang ke sisi Lin Suan. Kata kepala aula Starfall, Tuan Muda, jangan gugup. Kami tidak punya niat jahat. Tuan Muda, apakah Anda melihat leluhur tua kita? Apakah Tuan Muda memiliki semacam hubungan dengan aula bintang jatuh kita? Suara-suara terdengar satu demi satu. Lin Suan bingung. Leluhur tua, mungkinkah sosok yang kabur itu? Sambil memikirkan hal ini, katanya, aku telah memperoleh sebuah cincin. Ketika mereka melihat cincin bintang, para tetua di sekitarnya semuanya gemetar. Aura bintang yang luas di atasnya pastilah merupakan barang dari platform abadi Starfall mereka. Kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh leluhur tua mereka. Memikirkan hal ini, seorang tetua langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Perubahan yang mendadak ini menyebabkan semua orang berteriak kaget. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tangan surgawi itu meraih cincin bintang. Namun, pada saat berikutnya, teriakan menyedihkan terdengar. Tangan besar itu patah dan darah menetes ke bawah. Cincin bintang berputar dan terbang kembali ke sisi Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Orang tua yang melakukan gerakan itu tercengang. Master Starfall Hall berteriak pelan. Kau terlalu gegabuh. Siapa yang menyuruhmu bertindak? Segera minta maaf kepada Lin Gong Si. Tetua itu menarik lengannya dan menundukkan kepalanya. Lin Gong Si, maafkan aku. Aku seharusnya tidak bertindak. Master Starfall Hall juga berkata, Lin Gong Si, tolong jangan tersinggung. Mereka terlalu gelisah. Lin Suan juga tercengang. Setelah itu, dia tersenyum. Tampaknya cincin bintang ini dibuat khusus untuknya. Dia mengambilnya dan memakainya di ibu jari kanannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Apakah Star Pantasem itu nenek moyang Anda? Dialah yang memberikan cincin ini kepadaku. Apakah Anda ingin saya mengembalikannya kepada Anda? Master Aula Starfall buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Karena Anda telah memperoleh pengakuan dari leluhur tua kami, tentu saja kami tidak akan berani bersikap kurang ajar. Mulai hari ini, Anda adalah tuan muda dari platform abadi Starfall kami. Begitu kata-kata ini keluar, Murong King Cheng dan Yan Ruyu tercengang. Bahkan Lin Xuan pun tercengang. Tampaknya dia telah meremehkan penggunaan cincin bintang ini. Para tetua lainnya juga tercengang dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Master Aula Starfall berkata dengan suara yang jelas, Di masa depan, saat kau melihat Lin Gongzi, itu sama saja dengan melihatku. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, jangan salahkan Starfall Immortal Platform karena menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte. Iya. Meskipun para tetua itu bingung, mereka tidak berani menentang perintah Master Aula Bintang Jatuh. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Apa maksudnya ini? Bagaimana Lin Xuan menjadi tuan muda Starfall Immortal Platform dalam sekejap mata? Bukankah perubahan ini terlalu hebat? Beberapa orang menggertakkan giginya. Namun, Master Aula Starfall berkata dengan dingin, Siapapun yang berani bergerak melawan Lin Gongzi, maka dia akan menjadi musuh bagi Starfall Immortal Platform kita. Ketika kata-kata itu keluar, kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Meski kuat, Starfall Immortal Platform bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, ini adalah wilayah mereka. Selama beberapa waktu, tidak ada yang berani bergerak. Master Aula Starfall memandang Lin Xuan dan bertanya, Tuan muda, bisakah Anda kembali bersama kami? Kami pasti akan memperlakukan Tuan muda dengan baik. Lin Xuan menjawab, Saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Mari kita lakukan lain hari. Dia juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh Master Starfall Hall. Oleh karena itu, dia tidak mau pergi ke sana dengan mudah. Kepala Aula Starfall juga tidak keberatan. Baiklah, Lin Gongzi, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Jika kamu butuh sesuatu, silakan datang ke Starfall Immortal Platform. Ingat, Anda adalah Tuan muda kami. 5234 Selanjutnya, Master Aula Bintang jatuh mengutus beberapa tetua untuk mengawal Lin Xuan dan yang lainnya kembali. Selain peringatan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Namun masalah ini menyebar. Karena itu terlalu sulit dipercaya. Dalam sekejap, seluruh kota kuno Yuhua mengetahuinya. Semua orang membicarakannya. Di sisi lain, para tetua dari Falling Star Immortal Platform juga kebingungan. Mengapa ketua Aula menghormati anak itu? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Benar, dia masih muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia menjungkir balikkan surga? Cincin itu peninggalan leluhur kita. Kita harus mengambilnya kembali. Namun, kepala Aula Bintang jatuh berkata, diamlah. Apa yang kau tahu? Ketika cincin bintang muncul, aku menggunakan garis keturunanku untuk berkomunikasi dengannya. Aku bahkan mengeluarkan token Hallmaster. Namun, saya tidak bisa mendapatkan persetujuannya. Namun, Lin Suan mendapat persetujuannya. Apa artinya ini? Itu berarti nenek moyang kita memercayainya, dan tidak memercayai kita. Pahami dulu. Dia leluhur kita, tapi dia percaya pada orang luar. Ini berarti Lin Suan pasti memiliki beberapa rahasia. Oleh karena itu, kita harus menghormatinya. Orang yang dipercayai nenek moyang kita tidak akan pernah salah. Lagipula, bukankah dia memasuki lantai 4 Aula Bintang jatuh? Itulah kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Di masa depan, dia mungkin benar-benar menjadi Kaisar Agung. Mendengar hal itu, para tetua di sekitarnya pun ikut terkejut. Meskipun mereka adalah keturunan dinasti abadi Yuhua, di era ini, seorang Kaisar Agung adalah Kaisar Agung. Seorang Kaisar Agung terlalu menantang surga. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mencapai ketinggian baru. Yang mulia, jangan khawatir. Kami akan memperlakukannya dengan hormat di masa mendatang. Platform abadi Bintang jatuh dipersiapkan untuk menghormati Lin Suan. Namun, platform abadi lainnya gempar. Mereka tidak mengerti mengapa Falling Star Immortal platform memiliki sikap seperti itu. Mereka menyelidiki dengan berbagai cara tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bahkan platform abadi 9 bintang pun tercengang. Mereka bertanya pada Lin Suan. Lin Suan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa memperlakukannya dengan baik. Di halaman yang tenang, Lin Suan duduk di tepi danau. Dia menatap cincin bintang di tangannya dan menyipitkan matanya. Cincin bintang yang misterius dan sikap aneh platform abadi bintang jatuh membuatnya bingung. Dia telah memeriksanya dengan saksama, dan juga meminta naga api neraka untuk memeriksa cincin itu. Seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi. Dia hanya ingin tetap di sisinya. Hal ini membuatnya sangat curiga. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa hal itu kemungkinan besar terkait dengan dunia pedang. Lagipula, naga api neraka sebelumnya begitu sombong. Namun, setelah melihat dunia pedang, dia tidak mau pergi. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sungguh mistis. Kemungkinan besar hal itu akan sepenuhnya melampaui imajinasi Lin Suan. Adapun leluhur astral, mungkin dia juga tahu betapa mengerikannya dunia ini. Namun, dia sudah jatuh dan tidak dapat memasuki dunia pedang. Dia hanya bisa meninggalkan cincin kenangan di sisi Lin Suan. Mungkin dia ingin Lin Suan yang mengurus Starfall Immortal Platform. Karena memang begitu, Lin Suan menerimanya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Divine Union benar-benar membutuhkan sekutu lain. Akan lebih baik jika mereka dapat membentuk aliansi dengan Valen Star Immortal Platform. Dia dapat meminjam kekuatan Starfall Immortal Platform untuk mencari peluang di dinasti abadi Yuhua. Di masa depan, saat dia benar-benar menjadi kaisar abadi, dia akan membantu yayasan abadi Starfall berdiri di puncak. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ragu-ragu. Setelah membentuk segel dengan telapak tangannya, Lin Suan terus berkultivasi. Sebelumnya, ia merasa bahwa hukum nomologinya telah meningkat pesat dari tingkat keempat. Pada saat ini, ia ingin mengkonsolidasikan pemahamannya tentang Dao Besar. Meskipun para jenius biasa kini bukan tandingannya. Bahkan Putra Kaisar pun tidak sebanding dengannya. Namun, Lin Suan tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh. Dua pendatang baru, salah satunya seorang kultivator Light Saking Realm, mengejutkannya. Teknik melahap surga iblis milik pihak lain terus meningkat setiap saat. Jika pihak lain menelan beberapa orang jenius lagi, dia mungkin akan melampauinya. Yang satu lagi, yang lebih mengejutkannya, adalah Huntian. Sang juara ganda telah muncul. Jika tubuh asli pihak lain datang, seberapa mengerikankah itu? Lin Suan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Kekuatannya juga terus meningkat. Sebenarnya, bukan hanya dia. Setelah kembali dari Aula Bintang Jatuh, para pemuda kuat dan makhluk agung semuanya mulai berkultivasi dalam pengasingan. Kekuatan mereka juga meningkat pesat dibandingkan sebelum mereka datang. Pada saat yang sama, masalah lain menyebar. Itu tentang Lin Suan. Sebelumnya, Aula Bintang Jatuh dapat menguji kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Dengan kata lain, mencapai tingkat keempat berarti seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Meskipun kemungkinan itu hanya kecil, tetapi itu jauh lebih dahsyat daripada tidak sama sekali. Tidak seorang pun mampu mencapai tingkat keempat selama puluhan ribu tahun. Namun sekarang, seseorang telah melakukannya. Seorang kultifator Light Saking Rilem telah membuka pintu astral keempat, yang sungguh mengejutkan. Yang lebih penting, Lin Suan benar-benar telah mencapai tingkat keempat, yang mengejutkan banyak orang. Orang ini memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Pada saat yang sama, daftar itu dengan cepat menyebar di kota kuno itu. Yan Ruyu mengerutkan kening dan datang ke halaman sambil membawa sebuah gulungan. Dia bilang, oh, tidak. Lin Suan berbalik dan berkata, ada apa? Yan Ruyu berjalan mendekat dan membuka gulungan itu. Coba lihat. Di sisi lain, Murong King Cheng juga datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Dia menyadari ada cahaya warna-warni menari pada gulungan itu. Nama Lin Suan ditulis dengan tulisan tangan yang flamboyan. Terlebih lagi, hanya nama Lin Suan yang tertulis di sana. Saudara Suan, hanya dia, apa ini? Yan Ruyu berkata, peringkat penguasa muda. Penguasa muda, Lin Suan mengerutkan kening. Pangeran naga pernah memegang benda seperti itu sebelumnya. Namun, Yan Ruyu mengatakan bahwa pangeran naga sebelumnya hanya membentuk pertempuran atas namanya sendiri. Dan dia kalah pada akhirnya. Namun, sekarang berbeda. Peringkat ini telah menyebar ke seluruh kota kuno Yuhua, dan dibuat oleh orang-orang dari dinasti abadi Yuhua. Dan itu tercatat dalam sejarah. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Hal itu telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan ada kaisar agung muda yang masuk dalam peringkat penguasa muda. Misalnya, kaisar biru. Dan kaisar pertempuran. Nenek moyangmu, Lin Suan terkejut. Yan Ruyu mengangguk. Benar sekali. Leluhurku, kaisar biru langit, juga pernah ke sini. Dan dia telah memasuki Star Fall Hall. Dia bahkan telah mencapai tingkat keempat dan memasuki peringkat penguasa muda. Kemudian, dia benar-benar menjadi kaisar agung. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mampu masuk dalam peringkat penguasa muda. Kini, peringkat penguasa muda telah dibuka dan hanya nama Anda yang ada di sana. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya, bagaimana dengan Yao Guang, Hun Tian, atau Kun Pengzi? Lin Suan bertanya. Orang-orang ini tidak lemah. Mereka semua merupakan tokoh setingkat kaisar. Yan Ruyu berkata bahwa dalam daftar peringkat lainnya, mereka dikenal sebagai Taipan Muda. Ada perbedaan besar antara raksasa dan penguasa. Dengan kata lain, peringkat ini menunjukkan bahwa Lin Suan saat ini berada di atas semua jenius. Dia bisa dikatakan sebagai jenius nomor satu. Setelah mendengar ini, Murong King Cheng mengerutkan kening. Ini tidak baik. Bukankah ini membuat saudara Suan menjadi musuh semua orang? Siapakah yang begitu kejam? Yan Ruyu menghela nafas. Itu memang tidak baik. Itu karena terlalu banyak musuh lama dalam daftar ini. Mulai sekarang, semua jenius muda akan memperlakukan Lin Suan sebagai musuh. Mereka bahkan akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Lin Suan dalam bahaya. 5.235 Meskipun Lin Suan telah memasuki tingkat keempat, itu tidak berarti yang lain tidak memiliki kualifikasi. Misalnya, tubuh utama Raja Mahkota Ganda tidak ada di sini. Jika tubuh utamanya ada di sini, ada kemungkinan besar dia bisa memasuki level keempat. Ada juga Light Sucking Realm, yang membuka pintu ke tingkat keempat. Meskipun dia tidak memasuki tingkat keempat, selama dia menelan beberapa orang lagi, dia pasti bisa masuk. Orang-orang ini juga memiliki kualifikasi untuk menjadi tetua agung, tetapi tak seorang pun dari mereka tercantum dalam daftar penguasa. Jelas ada yang tidak ingin mereka naik. Mungkin ada yang mengincar Lin Suan. Lin Suan tentu saja memahami hal ini. Dia menyeringai dingin, menjadikan seluruh dunia sebagai musuh. Sungguh metode yang bagus. Kemungkinan besar orang-orang itulah yang melakukannya. Dia menduga bahwa itu adalah dinasti sepuluh ribu naga, klan Gu, atau alam getaran cahaya. Bahkan kemungkinan besar itu adalah Yao Guang. Bagaimanapun, Yao Guang telah memperlihatkan seni melahap langit yang iblis. Itu benar-benar menjadi musuh dunia. Namun sekarang, semua ujung tombak mengarah padanya. Pada dasarnya, tidak ada yang peduli dengan Yao Guang. Bagaimana dengan kakak Suan? Haruskah saya jelaskan, ini sangat berbahaya sekarang. Lagipula, ada terlalu banyak orang jenius di kota kuno itu. Jika beberapa dari mereka bekerja sama, Lin Suan akan benar-benar dalam bahaya. Tidak perlu. Penguasa adalah penguasa. Mengapa saya harus takut? Aku sungguh menginginkan gelar sebagai orang jenius nomor satu di generasi muda. Jadi bagaimana jika saya menjadi musuh dunia? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang mengejutkan. Benar, masih ada satu hal lagi. Yan Ruyu mengatakan bahwa Aula Dewa juga ada di sini. Lin Suan juga senang setelah mendengar ini. Benarkah? Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Aku akan mencari kesempatan untuk melihatnya. Lin Suan memutuskan untuk menyelesaikan kultivasinya terlebih dahulu dan kemudian pergi ke Aula Dewa untuk melihat-lihat. Aula Dewa diwariskan kepadanya oleh Siatua. Dia tidak tahu apakah Siatua telah kembali. Lin Suan dan Siatua pergi ke dunia bawah. Pada akhirnya, Siatua pergi sendirian dan keberadaannya tidak diketahui. Sementara Lin Suan sedang berkultivasi, di sisi lain, Clearwood Immortal Platform juga merupakan salah satu Immortal Platform di kota kuno. Itu milik orang-orang dari dinasti abadi Yuhua. Di atas tebing Clear Cleansing Immortal Platform, pemandangannya sungguh indah. Telah tumbuh selama ribuan tahun. Ada dua sosok yang duduk di panggung batu di depannya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau dan memiliki sikap seperti makhluk transcendent. Ia bersandar di pohon pinus seolah-olah ia adalah seorang lelaki tua yang telah mencapai keabadian. Aura orang lain itu samar dan misterius. Dia tidak lain adalah Hun Tian. Hun Tian menatap lelaki tua di depannya dan berkata, Senior Kingmu, cobalah teh yang ku bawa pulang. Teh ini dibudidayakan secara hati-hati oleh suku Hundun dan mengandung Hundun Ki yang sangat kuat. Itu sangat berguna untuk pemahaman seseorang tentang jalan agung. Di depan Hun Tian, ada sebuah kotak indah berisi beberapa daun teh. Seperti yang diduga, mereka dikelilingi oleh aura yang kacau. Mereka membentuk rune yang misterius. Pada saat ini, seorang wanita lain berjalan mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Dia berjalan perlahan sambil memegang teko dan meletakkan daun kekacauan di dalamnya. Seketika, aura mengerikan primal chaos melesat ke langit. Wanita berjubah biru itu terkejut. Mata leluhur Kingmu juga bersinar. Sebelumnya, dia hanya mendengar rumor bahwa daun epifani berisi daun besar yang misterius. Memperolehnya akan memungkinkan seseorang untuk memahami daun besar. Hanya saja dia terlalu misterius, jadi dia tidak bisa bertemu dengannya. Namun sekarang setelah saya melihat daun primal chaos ini, saya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenainya. Meski tidak sebagus epifani leaf, tidak terlalu jauh bedanya. Mendengar ini, sudut mulut Hun Tian melengkung. Kakek Kingmu, kau menyanjungku. Ini jauh dari sebagus epifani leaf. Meski dia berkata begitu, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Leluhur Kingmu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Hukum di sekelilingnya menari-nari. Dia mengangguk teh yang enak. Hun Tian tersenyum. Jika kakek Kingmu menyukainya, aku akan membawa lebih banyak lagi di masa mendatang. Leluhur Kingmu berkata, hadiah ini terlalu berharga. Saya khawatir saya tidak bisa menerimanya. Hun Tian berkata, kakek Kingmu, Anda terlalu rendah hati. Anda berdiri di puncak alam petapa tertinggi dan hanya selangkah lagi dari alam kaisar ilahi. Jika Anda tidak bisa menerimanya, siapa lagi yang bisa? Leluhur Kingmu menggelengkan kepalanya. Aku sudah tua dan tidak ada harapan. Harapanku masih ada pada kalian, anak muda. Keponakan, kamu telah mencapai double crown di usia yang masih sangat muda. Bakat seperti itu jarang. Ada peluang besar bagimu untuk mencapai alam kaisar ilahi di masa depan. Bahkan jika kau bertemu dengan para pangeran itu, kau mungkin akan mampu menekan mereka. Mata Hun Tian berbinar, ia berkata, meskipun para pangeran itu memiliki garis keturunan yang mengejutkan, mereka tidak mengalami kesulitan apapun. Mereka biasanya terlindungi dengan sangat baik. Saat mereka menghadapi pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Contohnya, pangeran naga, tidak peduli seberapa hebat garis keturunannya, dia tetap terbunuh pada akhirnya. Kun Peng, Purple Kilin, dan Phoenix Girl juga memiliki garis keturunan yang mengejutkan. Namun, saya rasa mereka tidak akan mampu mencapai alam kaisar ilahi di masa mendatang. Pada saat ini, wanita yang sedang menyeduh teh mengangguk dan berkata, Kakek Kingmu, Anda benar. Kudengar baru-baru ini, seorang pria mengerikan telah muncul. Dia menguasai teknik melahap langit iblis. Dia telah melahap banyak jenius dan bahkan mengetahui garis keturunan dan kemampuan ilahi beberapa klan raja. Orang ini sangat berbahaya. Begitu dia mengatakan itu, bahkan mata leluhur Kingmu memancarkan cahaya dingin. Teknik melahap langit iblis adalah kemampuan ilahi kaisar ilahi. Selain itu, teknik ini disegel sebagai seni bela diri terlarang lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Tidak seorang pun dibolehkan membudidayakannya. Saya tidak menyangka ada orang yang mau mengambil risiko itu. Apakah dia tidak takut menjadi musuh dunia? Teknik melahap langit iblis memang kuat, tapi bagaimanapun juga itu adalah teknik jahat. Sulit untuk mencapai puncaknya bahkan jika Anda melahapnya. Huntian mendengus dingin. Dibandingkan dengan teknik melahap langit iblis, aku lebih peduli pada orang lain. Ketika dia berkata demikian, tatapan matanya tampak tajam. Oh, siapa itu? Wanita dan lelaki tua itu terkejut pada saat yang sama. Kata Huntian. Tentu saja, yang dia maksud adalah Lin Woody. Dia menjadi pusat perhatian. Dia telah mencapai tingkat keempat Istana Nebula dan memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Agung. Dia juga berhasil masuk papan peringkat tertinggi. Itu sudah cukup untuk menekan orang lain. Mendengar nama itu, bahkan leluhur Kingmu terdiam dan mengangguk sedikit. Orang ini memang sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Saya tidak menyangka ada orang lain yang bisa masuk ke papan peringkat tertinggi. Konon, Lin Woody tidak memiliki garis keturunan raja, dan dia juga tampaknya tidak berasal dari keluarga yang kuat. Sangat jarang bagi seseorang untuk bangkit dari abu dan mencapai level seperti itu. Kata wanita itu sambil menuangkan teh. Meskipun dia kuat, dia belum pernah bertemu denganmu. Jika tubuh aslimu menyerang, kamu dapat langsung mengalahkannya. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mencapai level keempat. Tentu saja, kata Huntian Bangga, matanya bersinar penuh percaya diri. Namun, dia juga mengatakan bahwa tubuh aslinya sedang mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Dia masih dalam pengasingan dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Dia pun sangat tertekan dengan masalah ini. Jika tubuh aslinya keluar, siapa lagi yang berani bersikap sombong di depannya. Pada saat ini, leluhur King Mu berkata, meskipun dia memiliki kemungkinan untuk menjadi Kaisar Agung, dia masih ribuan mil jauhnya dari itu. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Agung. Namun, setelah ratusan ribu tahun, masih banyak yang memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Agung. Namun, hanya sedikit orang yang akhirnya menjadi Kaisar Agung. Beberapa orang bahkan tidak memiliki satupun Kaisar Agung selama puluhan ribu tahun. Terlalu sulit untuk menjadi seorang Kaisar Agung. Bahkan Huntian memahami hal ini. Dia berkata bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi Kaisar Agung sejati, jika dia bisa mengambil langkah pertama dan menjadi Kaisar Agung. Dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan yang dapat menyapu seluruh dunia. Pada titik ini, dia mengganti topik. Kakek King Mu, saat itu, ada seorang wanita di panggung abadi King Mu yang memiliki bakat tak tertandingi dan akhirnya mencapai puncak alam suci agung. Dia bahkan ingin mengambil langkah penting itu. Namun, ia kalah dan terluka parah. Akhirnya, ia meninggal secara tiba-tiba. Dan orang itu memiliki hubungan yang baik dengan pengadilan surgawi. Lin Woody juga anggota pengadilan surgawi. Kita tidak bisa membiarkannya berkembang. 5.236 Mendengar ini, ekspresi leluhur Greenwood berubah dan tatapannya menjadi suram. Huntian benar, sebelum platform abadi Greenwood mereka, memang ada seseorang. Bakatnya terlalu bagus dan banyak sekali orang yang menantikannya. Bahkan jika orang ini tidak bisa menjadi Kaisar Agung, dia masih bisa keluar dari alam bijak dan menjadi Kaisar Semu. Dia bisa membuat platform abadi Greenwood mereka kembali meraih kejayaannya. Sayang, di era itu ada sosok lain yang tiba-tiba bangkit dan melanda semua orang. Pada akhirnya, orang itu bertarung dengan kejeniusan platform abadi miliknya. Keduanya bertarung. Pada akhirnya, kejeniusan mereka terkalahkan. Orang itu berhasil melangkah ke alam Kaisar Agung dan menjadi Kaisar Semu. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil maju dan menjadi Kaisar Agung. Adapun putri surga yang sombong itu, setelah mendengar hal itu, ia menjadi marah setengah mati. Hal ini membuat platform abadi mereka merasa putus asa. Itulah kesempatan terbaik mereka untuk bangkit dan bersinar. Namun, hal itu terganggu dan mereka tidak berani membalas dendam. Karena orang tersebut menjadi Kaisar Agung, Kaisar Pertempuran. Dia juga merupakan Kaisar Agung terakhir. Setelah Kaisar Pertempuran, tak seorang pun yang menjadi Kaisar Agung selama bertahun-tahun. Memikirkan hal-hal ini, leluhur Greenwood menghela nafas. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Huntian berkata, Nenek moyang kita berkata bahwa di masa lalu, kita tidak bisa menjadi Kaisar Agung karena kekuatan langit dan bumi. Namun, pada era ini, dunia berubah drastis dan memasuki era kemasan kultivasi. Kali ini, pasti ada seseorang yang bisa menjadi Kaisar Agung. Banyak orang bahkan akan meninggalkan alam sage dan menjadi Kaisar Semu. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Bukankah kakek Greenwood ingin membalas dendam? Apakah dia tidak ingin menciptakan kembali kejayaan? Sebenarnya, tidak perlu ada Greenwood Immortal Platform. Kita hanya perlu bekerja sama. Lin Woody itu jelas bukan tandinganku. Juga, saya datang ke sini dengan tujuan lain, yaitu untuk mengintegrasikan dunia sejati. Anda juga tahu bahwa dunia kuintesential telah pulih dan banyak sekali jenius dan pakar telah muncul. Namun, masih kurang jika dibandingkan dengan bintang Kaisar Terkubur. Yang terpenting, Kaisar Agung itu dimakamkan di bintang Kaisar Terkubur. Semua Kaisar Agung itu berasal dari alam roh sejati. Mereka adalah leluhur kita. Oleh karena itu, kuburan tempat mereka dimakamkan juga milik kita. Ada sumber daya warisan dan harta karun Kaisar Agung di sana. Kita harus masuk. Mendengar ini, mata leluhur Greenwood bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kamu sudah punya rencana? Makam Kaisar Agung adalah tanah kematian. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Lebih jauh lagi, bintang Kaisar Terkubur memiliki banyak ras Kaisar. Jika mereka bertindak gegabuh ke sana, kemungkinan besar akan memicu pertempuran hebat. Kakek Aoki, jangan khawatir. Kami sudah mempersiapkannya. Asalkan kita memadukan kekuatan dunia roh sejati, kita akan mampu mencapainya. Pada saat itu, leluhur lama klan Primal Chaos kita juga akan pergi. Jadi bagaimana jika klan Raja itu menentang? Leluhur King muter kesiap, apakah leluhur Primal Chaos juga akan bergerak? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ini karena dia tahu bahwa Tuan Tua Suku Hundun bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok yang bahkan lebih menakutkan dari mereka. Itu adalah Kaisar Semu. Di dunia, mereka yang berada di puncak alam Sage Agung adalah leluhur agung, dan mereka dapat menyapu bersih segalanya. Ini adalah era ketika Kaisar-Kaisar Agung tidak muncul. Sebenarnya, di atas itu ada para Kaisar Semu. Sebelumnya, di bintang Kaisar Terkubur, seorang Kaisar Semu telah muncul dan menyapu bersih tempat itu, menekan dinasti 10 ribu naga hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Selain kuasi Kaisar itu, beberapa klan dan sekte kuno lainnya juga memiliki kuasi Kaisar. Akan tetapi, jumlah kuasa Kaisar sangat sedikit. Biasanya, mereka tidak akan muncul. Namun, jika mereka benar-benar ingin menjadi Kaisar Agung, mungkin tokoh-tokoh legendaris ini akan muncul. Leluhur Kingmu berpikir lama dan berkata, jika Kaisar Kuasi Klan Primal Chaos bersedia membantu, maka kami bersedia membentuk aliansi dan memberikan peluang bertahan hidup yang kuat. Mereka tahu bahwa Klan Primal Chaos sedang mencari platform abadi mereka karena vitalitas mereka yang kuat. Jika mereka ingin memasuki makam Kaisar Agung, akan ada bahaya besar dan mereka bisa mati. Jika mereka membawa sejumlah vitalitas yang mengejutkan, mereka mungkin bisa kembali dengan selamat. Inilah nilai inti dari platform kayu hijau abadi mereka. Baiklah, terima kasih, kakek Kingmu. Ketika aku siap, aku akan mengunjungimu. Huntian berdiri dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergian Huntian, mata leluhur Kingmu berkedip. Wanita di sampingnya juga berdiri. Dia berkata, Tuan-tua, apakah Anda benar-benar akan bergabung dengannya? Juga, apakah kita benar-benar akan menyerang pengadilan surgawi lagi? Anda berbicara tentang Lin Woody, kan? Jangan khawatir, kita tidak perlu melakukan apapun. Huntian akan melakukannya. Ia merupakan juara double crown, namun ia hanya menerima gelar sebagai atlet muda yang kuat. Di sisi lain, Lin Woody adalah seorang perdana. Huntian jelas tidak bisa mentolerir hal ini. Cepat atau lambat dia akan bertindak. Mengenai aliansi, kita harus membuat persiapan. Kita dapat mengabaikan Lin Woody, tetapi kita harus memasuki makam Kaisar Agung. Mungkin dia benar. Di era ini, seorang Kaisar Agung akan muncul. Sekalipun kita tidak dapat menghasilkan Kaisar Agung kali ini, kita harus menghasilkan Kaisar Batas. Pada titik ini, matanya bersinar dengan cahaya yang terang. Dia telah berada di puncak alam Sagi Agung selama 3000 tahun, tetapi dia tidak dapat melangkah maju lagi. Dia pernah putus asa, tetapi kata-kata Huntian hari ini memberinya harapan. Jika memungkinkan baginya untuk memperoleh kesempatan, maka dia pasti dapat mengambil langkah penting itu. Menjadi Kaisar Batas. Dengan cara itu, dia secara pribadi dapat mengembalikan kejayaan platform abadi pembersihan murni. Di sisi lain, Huntian berjalan keluar dan meninggalkan istana abadi kayu hijau. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, seolah-olah dia telah menjadi seorang raja yang memandang dunia. Salam, Tuan Muda. Empat sosok berlutut dengan satu kaki di depannya. Mereka juga memiliki aura Primal Chaos. Mereka berasal dari klan Primal Chaos. Huntian mengangguk. Bagaimana persiapannya? Mereka sudah siap. Selanjutnya, mereka bisa mengundang orang-orang tersebut. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Huntian mengangguk. Bagus. Juga, hubungi orang-orang dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga. Saya ingin bekerja sama dengan mereka. Huntian tahu bahwa untuk memasuki bintang kaisar terkubur, ia harus menemukan seseorang untuk bekerja sama. Dinasti Sepuluh Ribu Naga adalah mitra yang sangat baik. Dia harus menghubungi mereka terlebih dahulu. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang ke dalam kehampaan bagaikan sambaran petir. Kota kuno Yuhua sedang kacau. Lin Suan diam-diam berkultivasi. Hari ini, dia membuka matanya dan hukum-hukum di tubuhnya perlahan menghilang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Dia telah menyempurnakan semua manfaat yang diperolehnya dari Nebula Hall. Kekuatannya juga meningkat dibandingkan sebelumnya, bahkan basis kultivasinya pun meningkat. Dia selangkah lebih dekat ke tahap tengah alam bijak agung. Dia bersiap menuju istana ilahi. Melihat Murong King Cheng dan Yan Ruyu masih menyendiri, dia meninggalkan transmisi suara dan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan keluar. Dia memanggil Yun Yue. Yun Yue telah datang. Pada saat ini, dia bahkan lebih misterius. Dia bagaikan Ratu Sembilan Surga yang agung dan perkasa. Namun, saat dia datang di depan Lin Suan, dia membungkuk dengan hormat. Salam, Guru. Lin Suan menganggup dan berkata, Ikutlah denganku. Ya. Yun Yue mengikuti di belakang Lin Suan dengan hormat. 5237. Tuan muda, kita mau pergi ke mana? Yun Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suan berkata bahwa mereka akan pergi ke kuil. Orang-orang dari kuil juga datang ke kota kuno Rainfeeder. Yan Ruyu telah mengetahui lokasi tepatnya, dan begitu pula Lin Suan. Oleh karena itu, mereka harus pergi ke sana langsung kali ini. Di wilayah selatan kota kuno Rainfeeder, ada sebuah rumah besar yang megah dan memancarkan aura kuno. Disinilah kuil itu didirikan. Untuk dapat tinggal di tempat seperti itu, kuil itu pasti telah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun. Mereka pasti telah membina sekelompok ahli papan atas. Bagaimana keadaan Peacock dan Xing Tian? Lin Suan menyipitkan matanya dan melangkah maju. Yun Yue juga terkejut saat melihat ini. Tempat ini sangat misterius. Orang-orang yang tinggal di sini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sudah pasti. Untuk bisa menetap di tempat seperti ini, bahkan jika mereka bukan ahli Immortal Foundation, mereka pasti berasal dari klan teratas di tempat lain. Terdengar tawa dari samping. Lin Suan dan yang lainnya berbalik. Di kejauhan, seekor serigala setan api terbang turun dari langit. Nyala api di atasnya sungguh mengerikan. Jelaslah bahwa itu adalah binatang yang bermutasi. Kekuatan dan kultifasinya sangat mengerikan. Namun, ada seorang pria yang duduk di punggung serigala iblis yang menyala-nyala itu. Dia mengenakan baju perang dan tampak sangat gagah berani. Sosoknya tidak terlalu kekar. Namun, saat dia mengangkat tangannya, tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Dia jelas seorang jenius. Dialah yang berbicara sebelumnya. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu di sini juga? Lelaki itu berjalan turun dari punggung iblis yang memikat itu dan berkata, tentu saja. Aku adalah teman lama kuil. Setelah berbicara, dia melirik Lin Suan dengan pandangan jijik. Orang di depannya tampak asing. Dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia seharusnya tidak memiliki status apapun. Dia seharusnya datang ke kuil untuk meminta bantuan. Namun, dia berbeda. Dia memiliki hubungan yang setara dengan kuil karena statusnya bukan orang biasa. Dia adalah seorang jenius teratas dari four symbols secret grounds. Namanya adalah Siang Fei. Secret grounds saat ini bukan lagi secret grounds di masa lalu. Di masa lalu, secret grounds bahkan tidak memiliki seorang sage. Akan tetapi, saat terowongan spasial antara bintang kaisar terkubur terbuka, energi bintang kaisar terkubur mengalir masuk. Hal ini menyebabkan dunia roh sejati mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekarang karena dunia roh sejati telah dipenuhi oleh para orang suci, tanah suci mereka secara alamiah meningkat statusnya. Itu telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Bahkan jika dibandingkan dengan sekte besar tak tertandingi seperti bintang kaisar terkubur, mereka tidak kalah. Memikirkan hal ini, gajah kecil Fei menjadi semakin bangga. Dia langsung mengabaikan Lin Suan dan menoleh ke samping. Ketika dia melihat Yun Yue, dia juga tercengang. Itu karena dia menyadari bahwa wanita ini sungguh luar biasa. Tidak hanya tampan, auranya juga misterius. Separuh tubuhnya suci, sedangkan separuhnya lagi membawa aura suram. Dua kekuatan yang sangat bertolak belakang dapat bersatu sempurna dalam satu orang. Ini benar-benar warisan seni bela diri yang luar biasa. Wanita ini pastilah kebanggaan surga. Akan tetapi, mengapa orang seperti itu mau bersama-sama dengan seekor semut? Dia merasa kasihan. Orang seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh seorang ahli seperti dia. Melihat tatapan mata siang Fei yang berapi-api, Yun Yue mendengus dingin dan mengerutkan kening. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Tuan muda, ayo pergi. Lin Suan menganggup dan berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan rumah besar itu. Semuanya, harap menunggu. Para penjaga rumah besar di depan keluar dan menghalangi jalan. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Lin Suan berkata, saya ingin melihat Peha Kok dan Sing Tian. Penjaga di depan tercengang. Maksudmu kedua tetua itu? Benar sekali. Lin Suan menganggup. Penjaga itu serius mengamati Lin Suan, tetapi dia tidak mengenalinya. Dia bertanya, Tuan muda, apakah Anda punya undangan? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Penjaga itu berkata dengan ekspresi dingin. Kedua tetua itu sangat sibuk. Jika kau sungguh-sungguh ingin melihatnya, beritahukan identitasmu dan aku akan membantumu berbaris. Mungkin Anda bisa melihatnya dalam beberapa bulan. Pada saat ini, Siang Fei berjalan mendekat dari belakang. Kamu ingin melihat Peri Merak? Apakah kamu tidak tahu identitasnya? Dia seorang tetua, tetua inti. Para tetua dari Secret Grounds biasa tidak memenuhi syarat untuk menemuinya, apalagi kamu. Anak muda, saya pikir sebaiknya kamu bersikap rendah hati. Dia menggelengkan kepalanya sambil berwajah penuh kepuasan. Lalu, dia berjalan maju. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan sebuah token. Saya Siang Fei dari Tanah Suci Empat Simbol. Beritahu Peri Merak bahwa ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Jadi, ini Tuan Muda Siang. Tunggu sebentar. Para pengawal segera membungkuk dan pergi melapor. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dari dalam. Dia adalah pemimpin para penjaga. Dia pun berjalan mendekat sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Jadi, ini Siang Fei. Maaf atas ketidaksopanannya. Silakan masuk. Tatapannya hanya tertuju pada Siang Fei, sedangkan Lin Suan sama sekali tidak mempedulikannya. Orang seperti itu tidak memiliki status apapun dan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Saudara San, aku di sini untuk mengganggu mu lagi. Aku ingin tahu apakah Peri Merak punya waktu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepadanya. Sambil berbicara, dia melangkah masuk sambil tersenyum. Tuan Muda Siang datang ke sini untuk menemui Tetua Merak. Tetua Merak memang sangat sibuk. Anda juga tahu bahwa dia perlu membuat banyak keputusan. Tetapi karena Tuan Muda Siang sudah berbicara, saya pasti akan merekomendasikan Anda. Keduanya mengobrol dan tertawa saat berjalan masuk. Ada juga banyak penjaga di rumah besar itu. Pada saat ini, ada banyak diskusi. Siang Fei ini luar biasa. Konon katanya dia pernah memakan harta surgawi saat dia masih muda. Hasilnya, fisiknya menjadi sangat kuat dan memiliki kekuatan naga dan harimau. Selain teknik mistik penempaan tubuh dari Tanah Suci Empat Simbol, fisiknya sangat kuat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan fisik legendaris seperti tubuh ilahi sembilan yang dan tubuh suci. Di bawah itu, itu pasti yang terbaik. Ku dengar dia sedang merayu Tetua Merak kita. Tapi kalau dipikir-pikir, hanya orang seperti itu yang pantas untuk Tetua Merak. Suara diskusi pun terdengar. Pada saat itu, mereka buru-buru tutup mulut karena melihat beberapa sosok berjalan keluar dari halaman di kejauhan. Di antara mereka, yang berjalan di depan adalah seorang wanita berpakaian warna-warni. Wajahnya sangat cantik. Pada saat ini, dia sedang memegang sebuah gulungan dan mengerutkan kening. Jelaslah dia sedang memikirkan sesuatu. Ada beberapa pria setengah bayar dan orang tua di sekelilingnya. Sekelompok orang sedang berjalan di luar. Para pengawal di kedua sisi buru-buru membungkuk ketika mereka melihatnya. Salam, Tetua Merak. Salam, Tetua Sintian. Ini adalah sekelompok tetua, yang lain tidak berani ceroboh sedikitpun. Penjaga Zan juga melihat mereka dan buru-buru membungkuk. Salam, Tetua Merak. Salam, para tetua. Siang Fei, yang berada di sampingnya, tersenyum dan melambaikan tangannya. Lama tidak berjumpa, peri Merak. Mendengar seseorang berteriak, Peacock mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Tubuhnya bergoyang dan dia melangkah maju dengan cepat. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. 5.238 Lama tidak berjumpa, peri Merak. Siang Fei tersenyum dan berjalan untuk menyambutnya. Dia sangat bahagia. Kau lihat itu. Si Merak berlari menghampiriku saat melihatku. Ini menunjukkan betapa pentingnya aku baginya. Selanjutnya, aku hanya perlu memikirkan beberapa cara. Dengan ketampanan dan bakatku, aku pasti bisa menaklukkannya. Memikirkan hal itu, dia merasa makin bahagia. Tak lama kemudian, Merak pun tiba di sampingnya, namun ia tidak berhenti sama sekali dan hanya berjalan melewatinya. Dia bagaikan embusan angin. Senyum di wajah Siang Fei membeku. Pupil matanya mengecil. Sialan, apa yang terjadi? Dia tidak berjalan ke arahnya, melainkan menyambut orang lain. Mengapa dia begitu gembira tadi? Siapa ini? Dia langsung marah. Siapa yang punya muka lebih besar dariku? Dia ingin melihat siapa yang berani bersikap sombong di depannya. Dia tiba-tiba menoleh, dan pada saat berikutnya, pupil matanya mengerut dan dia hampir melompat. Karena dia menyadari bahwa Peacock sedang berjalan ke arah anak itu. Anak itu dihentikan oleh para penjaga dan bahkan tidak bisa masuk ke pintu. Di matanya, orang seperti itu hanyalah seekor semut. Dia bahkan tidak mau menatap matanya. Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki kediaman ini semasa hidupnya. Tetapi sekarang, sang merak berdiri di depan semut kecil itu dan sangat gembira. Dia bahkan hendak menerkamnya. Sialan, siapa anak ini? Para penjaga di sekitarnya juga tercengang. Apakah pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat? Tetapi mengapa kita tidak mengetahuinya? Para tetua lainnya pun turut memandang satu demi satu. Beberapa dari mereka bingung. Burung merak datang di depan Lin Suan dan tampak sangat gembira. Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda? Hebat sekali, apakah aku sedang bermimpi? Xing Tian juga melangkah mendekat. Matanya merah. Pada saat berikutnya, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berteriak. Salam, Ketua Balai. Kepala Balai, Anda kembali. Ini luar biasa. Kepala Balai, para penjaga di sekitarnya tercengang. Xiang Fei juga tercengang. Dia dari Aula Master mana? Apakah dia dari Immortal Foundation? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Aku pernah melihat orang-orang dari Immortal Foundation sebelumnya. Hukum Aura sangat misterius. Sama sekali tidak mirip dia. Melihat orang-orang di sekitarnya yang linglung, Xing Tian berbalik dan berteriak dengan dingin. Apa yang kalian tunggu? Datanglah dan sambut Kepala Balai. Apakah kau ingin memberontak? Beberapa tetua berjalan mendekat dengan mata merah dan menyapa Ketua Balai. Yang lainnya masih linglung, tetapi pada saat berikutnya, mereka mengerti bahwa ini adalah Kepala Kuil mereka. Apa? Dia adalah Kepala Kuil para Dewa Templar. Mata Xiang Fei terbelalak tak percaya. Sebelumnya dia pernah mengejek pihak lain, menganggap pihak lain itu tidak mempunyai status dan hanya seekor semut. Dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Tapi sekarang, pihak lainnya sebenarnya adalah penguasa Kuil. Identitas ini sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan sepenuhnya di atas identitasnya. Pemimpin Kuil para Dewa Templar adalah penguasa suci tanah suci mereka. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Seperti yang diduganya, dia melihat Peacock di depan pihak lain, bertingkah sangat berbeda. Saat pertama kali bertemu Peacock, sikapnya dingin dan sombong. Dia bagaikan Dewi yang agung dan perkasa. Bahkan jika dia ingin bertemu dengannya, dia harus menunggu lama. Tetapi sekarang, merak sangat senang di depannya, bahkan bertingkah seperti bawahan. Kontras yang besar ini hampir membuat Xiang Fei pingsan. Dia begitu marah hingga wajahnya menjadi gelap. Melihat pemandangan ini, penjaga Zhang juga tercengang. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan Lin Suan, tetapi sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kepala kuil mereka. Dia segera berlari dan berkata kepada para pengawal, apa yang kalian tunggu? Cepat tundukkan kepala kuil. Para penjaga membungkuk satu demi satu. Maafkan kami, kepala kuil, kami tidak tahu. Tolong hukum kami, kepala kuil. Mereka sebelumnya telah menghentikan Lin Suan. Namun, Lin Suan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, orang bodoh tidak bersalah. Para penjaga di sekitarnya menghela napas lega. Seperti yang diharapkan dari kepala kuil, dia memang murah hati. Pihak lain adalah dewa agung dari sembilan surga. Mengapa dia merendahkan dirinya ke tingkat yang sama dengan semut? Memikirkan hal ini, mereka makin kagum dengan pihak lainnya. Lin Suan menatap pemimpin Zhang dan menyipitkan matanya. Dia berkata, mengapa ada begitu banyak wajah yang tidak dikenal? Pemimpin Zhang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun setelah ditatap oleh Lin Suan. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia di bawah tatapan pihak lain. Tatapan ini terlalu menakutkan. Apakah ini kepala kuil mereka? Dia masih muda, tapi dia bahkan lebih menakutkan daripada para ahli generasi yang lebih tua. Pemimpin Zhang langsung ketakutan dan kulit kepalanya mati rasa. Dia berkata dengan hormat, melapor kepada kepala kuil, saya baru saja bergabung dengan kuil baru-baru ini. Pea Kok juga mengatakan bahwa dunia roh sejati telah mengalami perubahan besar. Kekuatan dunia telah pulih, dan banyak jenius dan ahli telah bangkit. Oleh karena itu, Sing Tian dan saya memutuskan untuk merekrut sekelompok orang jenius dan ahli. Tuan muda, Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan? Lin Suan berkata, tentu saja tidak. Sebelum aku pergi, aku bilang kalian berdua akan bertanggung jawab atas urusan kuil. Momong-momong, kalian sudah melakukan hal yang benar. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya. Merak berkata, tetua ke-6, kirim seseorang untuk menangani masalah ini. Hari ini, aku akan berada di sisi tuan muda. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan mengambil gulungan itu. Ia membungkuk pada Lin Suan dan pergi. Yang lainnya mengelilingi Lin Suan dan dengan hormat mengundang Lin Suan masuk. Pemandangan itu langsung kosong dalam sekejap, hanya menyisakan siang Fei yang berdiri di sana dengan linglung. Selama proses ini, semua mata tertuju pada Lin Suan. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka tampaknya telah melupakan keberadaannya. Berengsek, dia menggertakkan gigi dan mendengus, lalu bergegas pergi. Dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Itu terlalu memalukan. Setelah mengundang Lin Suan ke Aula Utama, Singtian berkata, beritahu semua orang untuk berkumpul di depan Aula Utama. Penjaga Zan pergi melakukannya sendiri. Jangan khawatir, kepala kuil. Dia memberitahu semua orang secepat mungkin. Dia juga memberitahu mereka bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Para penjaga, para jenius muda, dan bahkan beberapa pakar generasi tua merasa khawatir. Mereka bingung. Apa yang terjadi? Orang-orang ini datang ke depan Aula Utama. Mereka mendapati peakot dan Singtian berdiri di samping seorang pemuda dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak tertandingi. Siapa orang ini? Beberapa orang bingung. Seperti disebutkan sebelumnya, kuil telah merekrut sekelompok jenius dan ahli. Banyak dari mereka menjadi penjaga dan beberapa menjadi tetua. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang ini sedang menebak identitas Lin Suan. Merak berdiri dan berkata, ini adalah kepala kuil kita. Apa? Dia adalah kepala kuil. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka yang baru saja bergabung berdiskusi dengan bersemangat. Mereka benar-benar terlalu terkejut. Mereka telah mendengar bahwa meskipun urusan kuil dikelola oleh Peacock dan Singtian, namun kepala kuil yang sebenarnya adalah orang lain. Dia adalah seorang pemuda yang sangat misterius. Namun, dia ada di bintang kaisar yang terkubur. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka terkejut. Dia masih terlalu muda. Apakah orang seperti itu benar-benar kepala kuil? Namun, melihat betapa hormatnya Peacock dan Singtian, mereka tahu bahwa itu tidak boleh salah. Namun, beberapa pendatang baru merasa tidak puas. Orang ini tidak tampak setua mereka. Auranya tidak seseram mereka. Bagaimana mungkin dia adalah kepala kuil? 5.239 Seketika, seorang jenius melangkah maju. Penatua Peacock, kami bergabung dengan Divine Hall karena reputasinya. Sekarang Tuan Kuil sudah ada di sini, bisakah kau tunjukkan keahlianmu? Itu benar. Beberapa orang jenius melangkah maju dan berkata lantang. Jika sebuah sekte ingin berkembang, maka penguasa kuil harus kuat. Kami tidak akan mengikuti orang yang tidak dikenal. Para tetua lainnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Mereka tahu betapa kuatnya Peacock dan Singtian, dan betapa kuatnya Divine Hall. Namun, mereka tidak mau dikendalikan oleh seorang pemuda. Peacock mengerutkan kening dan Singtian mendengus. Sialan, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Dia ingin berteriak, tetapi Lin Suan menghentikannya. Dia tahu dia terlalu muda dan tidak bisa meyakinkan orang banyak, tetapi dia tidak peduli. Lin Suan melangkah maju dan melihat ke arah kerumunan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling. Para jenius dan tetua baru tidak yakin. Mereka ingin melihat bagaimana Tuan Muda Kuil akan menangani situasi tersebut. Mereka pikir dia tidak akan berdaya. Namun mereka segera menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Di bawah tatapan Lin Suan, kerumunan terdiam. Tak seorang pun berani bicara. Para jenius dan tetua terkejut. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan jiwa mereka. Ada apa dengan tatapannya? Mengapa dia begitu menakutkan? Huff, itu pasti efek psikologis. Bukankah dia hanya penguasa kuil? Aku tidak takut padanya. Beberapa orang jenius menggertakkan gigi dan melotot. Lin Suan berkata ketika dia melihat keheningan. Aku adalah penguasa kuil-kuil, Lin Woody. Itu kalimat yang sederhana, tetapi semua orang tercengang setelah mendengarnya. Lin Woody. Dia Lin Woody. Apa? Itu tidak mungkin? Lin Woody yang mana? Apakah dia Lin Woody di papan peringkat berdaulat? Mata semua orang terbelalak saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kata Merak, benar sekali, penguasa kuil kita adalah Lin Woody yang terkenal. Dia ada di papan peringkat berdaulat dan memenuhi syarat untuk menjadi kaisar agung. Semua orang gempar. Para jenius dan tetua baru tercengang. Mereka sepenuhnya yakin dan tidak lagi merasa tidak puas. Pemuda ini terlalu kuat. Meskipun mereka belum pernah bertemu Lin Suan sebelumnya, mereka telah mendengar nama Lin Woody berkali-kali. Ketika mereka tiba di kota Kunobulu, mereka bahkan mendengar bahwa Lin Woody telah mencapai lantai empat aula bintang jatuh sendirian. Statusnya berada di atas putra mahkota dan dialah satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk menjadi kaisar agung. Orang seperti itu akan memiliki prestasi yang tak tertandingi di masa depan. Bahkan putra mahkota pun tidak sebanding dengannya, jadi siapa yang berani menantangnya. Salam, Kepala Istana. Salam untuk Kepala Istana. Para tetua dan jenius membungkuk satu demi satu. Kali ini, mereka benar-benar terkesan. Mereka bahkan bersemangat. Dengan orang seperti itu sebagai Kepala Kuil, mereka pasti akan berdiri di puncak alam semesta di masa depan. Lin Suan melihat sekelilingnya, senyum muncul di wajahnya. Semuanya, berkultifasilah dengan baik dan bertarunglah melawan sembilan surga bersamaku di masa depan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Orang-orang di depan Kuil mengangkat tangan dan berteriak, berjanji akan mengikuti Kepala Kuil sampai mati. Melihat pemandangan ini, Yunyu terkejut. Dia juga berasal dari keluarga terpandang. Meskipun dia dikenal sebagai jenius nomor satu di keluarganya, dia tidak bisa meyakinkan yang lain. Bahkan banyak orang yang ingin membunuhnya dan menggantikannya. Namun, Lin Suan sekarang berbeda. Orang-orang ini benar-benar diyakinkan oleh Lin Suan. Ketika kekuatan ini berkumpul, itu akan menjadi sangat menakutkan. Peacock dan Xing Tian tersenyum. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mereka akhirnya sedikit membantu Lin Suan. Kemudian, kerumunan itu bubar. Lin Suan, Peacock, dan Xing Tian berkumpul bersama. Burung Merak berkata, Tuan Muda, akan ada pertemuan. Apakah Anda ingin bergabung? Mengumpulkan. Lin Suan penasaran. Apa itu? Mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kata Peacock, Pertemuan ini hanya untuk sekte-sekte dari dunia roh sejati. Tuan Muda telah berada di bintang kaisar terkubur selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika tidak ada yang mengundangnya. Karena itu hanya untuk dunia roh sejati, Lin Suan menyipitkan matanya. Dunia roh sejati saat ini luar biasa dan dapat dikatakan setara dengan bintang kaisar terkubur. Karena orang-orang ini berkumpul bersama, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Dia berkata, Tentu, aku juga ingin melihat orang-orang jenius mana yang muncul dari dunia roh sejati. Bagus sekali. Peacock sangat gembira. Dia menatap Xing Tian dan berkata, Xing Tian, kamu bisa tinggal di sini. Berikan tempatmu kepada kepala Aola. Baiklah, Ketua Aola, ini adalah pertemuan yang sangat mistis. Seberapa mistisnya itu, Lin Suan juga terkejut. Peacock mengatakan bahwa setelah masuk, semua orang akan menyembunyikan identitas mereka. Orang lain tidak akan dapat mengetahuinya kecuali mereka mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, pertemuan ini merupakan pertukaran seni bela diri berskala kecil. Bahkan, ada lelang sebagai temanya. Setelah masuk, mungkin ada harta karun yang disukai Tuan Muda. Menyembunyikan identitas mereka. Menarik. Dua hari kemudian, Lin Suan dan kawan-kawan berangkat. Xing Tian tetap tinggal untuk mengawasi rumah besar itu. Lin Suan membawa Yun Yue dan Peacock ke pertemuan itu. Pertemuan itu diadakan di rumah besar lainnya. Sebelum masuk, orang-orang di sana sudah mengirimkan beberapa jubah hitam. Lin Suan dan kawan-kawan mengenakannya. Mereka menemukan bahwa jubah hitam itu mampu menghalangi penglihatan dan deteksi roh jiwa. Memang untuk menyembunyikan identitas mereka. Menarik. Ayo. Rombongan itu berjalan menuju tempat tujuan. Setelah masuk, mereka menemukan banyak orang berjubah hitam. Lin Suan tidak dapat mendeteksi aura mereka. Demikian pula, mereka tidak tahu siapa Lin Suan dan kawan-kawan. Ada lapisan misteri tambahan di antara mereka. Pada saat ini, Peacock berjalan menuju Loteng. Itu adalah pavilion Laut Awan. Dia sudah memesannya. Lagipula, orang-orang dengan status seperti itu tidak akan bisa duduk di aula utama. Masing-masing dari mereka akan memiliki pavilionnya sendiri. Pavilion Laut Awan dipesan oleh Peacock. Pavilion Laut Awan itu misterius. Awan-awan bergulung di sekelilingnya. Aurannya luar biasa. Merak berjalan maju tetapi dihentikan oleh seseorang. Tuan-tuan, harap menunggu. Peacock berhenti dan mengeluarkan sebuah token. Saya sudah memesan tempat ini. Tolong tunjukkan jalannya. Namun, penjaga di depan berkata, Maaf. Tempat ini sudah diambil. Tuan-tuan, silakan pergi ke tempat lain. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Merak tercengang. Sudah diambil. Lucu sekali. Saya sudah memesan tempat ini lima hari yang lalu. Saya bahkan sudah membayarnya. Anda malah memberikannya kepada orang lain. Aku tidak tahu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat dari kejauhan. Dia melambaikan kipasnya dan tersenyum. Ada apa? Penjaga itu menceritakan kejadiannya kepada lelaki parubaya itu, dan lelaki parubaya itu pun mengatakan hal yang sama. Tuan-tuan, lupakan saja. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Orang-orang di dalam sana memiliki status yang luar biasa. Saya khawatir Anda tidak mampu menyinggung mereka. Ada nada peringatan dalam suaranya. Merak sangat marah. Tidak mampu menyinggung mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani menantang kuil. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Token kuil muncul. Ada hukum yang mengerikan di sana. 5.240. Pupil mata pria parubaya itu mengecil saat melihat tanda itu. Dia pernah mendengar tentang orang-orang dari Aula Dewa sebelumnya. Mereka sangat luar biasa di dunia inti. Oleh karena itu, sikapnya berubah dan dia tersenyum. Salam, teman-teman dari Aula Dewa. Kami tidak menerima Anda dengan baik dalam hal ini. Saya akan membuka pavilion lain untuk Anda sebagai kompensasi. Pea Kok tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, tidak perlu. Karena kita sudah memutuskan, kita akan mengambil pavilion laut awan. Kau sudah mendengarnya. Kami menginginkan pavilion laut awan. Masalah ini salahmu. Kalian bisa mengurusnya sendiri. Merak tidak mundur. Persatuan ilahi tidak perlu mundur sekarang. Terlebih lagi, Lin Suan sudah memberikan perintah, jadi dia harus melaksanakannya. Pria parubaya itu mengerutkan kening saat mendengar itu. Persatuan ilahi itu kuat dan dia tidak mampu menyinggung mereka. Namun, orang-orang di dalam juga luar biasa. Dia juga tidak mampu menyinggung mereka. Untuk sesaat dia tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, beberapa orang keluar dari pavilion Yunhai. Siapa yang membuat masalah di sini? Beberapa anak muda ini dikelilingi oleh hukum-hukum nomologis. Mereka tampak perkasa dan luar biasa. Ketika pria parubaya itu melihat mereka, dia hanya bisa menjelaskan situasinya dan menyingkirkan mereka. Lebih baik membiarkan dua sekte besar itu menanganinya. Beberapa anak muda tercengang ketika mendengar itu. Apakah mereka dari Aula Dewa? Tunggu. Mereka bergegas melapor. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh lainnya muncul. Mereka semua adalah anak muda dengan bakat luar biasa dan hukum nomologi yang kuat. Jelas. Mereka semua jenius. Siapa itu? Jadi itu adalah orang-orang dari Aula Dewa. Siapakah orang-orang dari Aula Dewa itu? Seorang pria di depan mencibir. Pedangki mengalir deras dari tubuhnya. Kekosongan di sekelilingnya terus-menerus hancur. Ia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Jian Xiao. Wajah Peacock menjadi dingin setelah melihat itu. Dia melepaskan jubahnya dan memperlihatkan wajah cantiknya. Tempat ini milik Aula Dewa. Bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Oh, jadi itu perimerak. Mata Jian Xiao berkedip. Jika perimerak tidak punya tempat, Anda bisa datang ke pavilion laut awan bersama kami. Kami akan menjaga perimerak dengan baik. Setelah berbicara, dia melihat kedua orang lainnya. Siapakah keduanya ini? Apakah mereka juga dari Aula Dewa? Pada saat ini, seorang pria di sampingnya juga berjalan keluar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya dari lima elemen. Itu sangat menakutkan. Dia berkata, Peri Merak, aku sudah lama mendengar tentang kecantikanmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau memang luar biasa. Peri, temani aku minum. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan berusaha menangkap burung Merak itu. Merak mengerutkan kening dan menghindari serangan itu. Ekspresinya dingin. Tanah suci lima elemen, Yuen Jue. Ayo, Peri masih mengenaliku. Hebat sekali. Yuen Jue tertawa dan menyerang lagi. Wajah Peacock menjadi dingin saat dia berbalik menatap Lin Suan. Tanpa perintah Lin Suan, dia tidak akan berani bergerak. Lagipula, dia tidak ingin membawa masalah pada Lin Suan. Huff, kau sedang mencari kematian. Lin Suan mendengus dingin. Mendengar ini, Peacock pun mengerti. Namun, sebelum dia sempat bergerak, Yuen Jue yang ada di sampingnya sudah bergerak lebih dulu. Telapak tangan berwarna putih giyok bersinar dengan cahaya suci, seolah-olah itu adalah tangan malaikat, dan menebas ke depan. Dia melayangkan serangan telapak tangan ke arah Yuen Jue. Yuen Jue langsung terpental dan memuntahkan banyak darah. Sialan, kau berani menyerangku. Yuen Jue meraung dan menyerang lagi. Tinju lima elemen. Dia melontarkan pukulan yang menggabungkan ke lima elemen. Itu sungguh menakutkan. Tampaknya tanah suci lima elemen telah menghasilkan beberapa ahli yang luar biasa selama bertahun-tahun. Yuen Jue mencibir. Dia setenar bayi liwuk dan memiliki kekuatan seperti kaisar. Karena itu, dia tidak peduli dengan serangan pihak lain. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengirimkannya lagi. Tinju lima elemen hancur. Kali ini, Yuen Jue terluka lebih parah. Seluruh lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Dia menjerit dengan sedih. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka melihat sosok berjubah hitam di depan mereka dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa orang itu? Sepertinya itu seorang wanita. Itu terlalu mengerikan. Bahkan Peacock pun tercengang. Dia selalu mengira bahwa Yunyu hanyalah pengikut Lin Suan. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu menakutkan. Aura pihak lain membuatnya merasa bahwa dia misterius. Memikirkan hal ini, dia menyeringai dan berkata dengan dingin. Jian Xiao, Yuen Jue, apakah kalian masih akan tinggal di sini? Ekspresi Jian Xiao dingin. Dia menatap Yuen Jue dan mengerutkan kening. Dia tidak bergerak sedikit pun, karena tindakan barusan telah sangat mengejutkannya. Siapakah orang di depannya ini? Kapan baik Allah memiliki sekutu yang begitu kuat? Dia menggertakkan giginya. Bagus, sangat bagus. Kuil Tuhan, aku akan mengingatmu. Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia mendengus dan pergi bersama orang-orangnya. Yuen Jue juga berdiri dan menggertakkan giginya. Tunggu saja. Orang-orang dari Tanah Suci 5 Elemen dan Sekte Pedang telah pergi. Paviliun Laut Awan kosong. Lin Suan melangkah maju. Peakok dan Yunyu mengikutinya dari belakang. Para penjaga di sekitarnya memberi jalan bagi mereka. Mereka menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Tidak seorang pun berani menghentikan mereka. Pria parubaya itu juga berkeringat dingin. Ketika dia melihat mereka bertiga masuk, dia segera memanggil penjaga dan berkata, Cepat, bawakan aku anggur dan makanan terbaik. Jika keberani lalai, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Lin Suan baru saja masuk ketika para pelayan datang membawa anggur dan makanan yang lesat. Mereka mengganti semua yang sebelumnya. Peakok melambaikan tangannya. Baiklah, kalian bisa menunggu di luar. Para pembantu semuanya mundur keluar. Burung Merak berkata bahwa dua orang tadi berasal dari sekte pedang dan tanah suci lima elemen. Mereka bernama Jian Xiao dan Yuan Jue. Mereka juga dianggap sebagai jenius papan atas. Tentu saja, mereka tidak layak disebut di hadapan Tuan Muda. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia telah berinteraksi dengan tanah suci ini berkali-kali di masa lalu. Namun kini, orang-orang itu sudah lama pergi. Semua pendatang baru itu adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya, dan dia dipenuhi dengan emosi. Dalam kultivasi seni bela diri, jika seseorang tidak maju, mereka akan tertinggal. Meskipun belum lama berlalu, generasi baru telah menggantikan yang lama. Kultivasi seni bela diri sangat kejam. Siapa yang bisa mencapai puncak pada akhirnya? Siapa yang bisa tak terkalahkan? Dapat dikatakan hanya ada beberapa orang saja. Yang lainnya akan kembali menjadi debu, debu menjadi debu. Lin Suan tidak menginginkan nasib seperti itu. Dia ingin berjuang sampai ke puncak. Karena tanah suci lima elemen ada di sini, tanah suci lainnya juga seharusnya ada di sini. Dia hanya tidak tahu siapa yang menjadi tuan rumah pertemuan ini. Di sisi lain, sekte pedang dan tanah suci lima elemen pergi dan pergi ke aolah lain. Setelah masuk, Yuan Jue meraung dengan marah. Dia seperti binatang buas yang terluka. Berengsek. Aku tidak akan membiarkan wanita merak itu pergi. Dan orang yang menyerang, aku akan menangkap mereka dan membuat mereka putus asa. Ekspresi Jian Xiao juga dingin. Dia berkata, Saudara Yuan, jangan cemas. Para ahli dari kuil kali ini sangat misterius. Entah siapa lagi yang begitu menakutkan. Saya harus menyelidikinya dengan cermat. Tapi jangan khawatir, kali ini yang mulia huntian. Suatu pertemuan yang diselenggarakan olehnya. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kekuatan dunia roh sejati. Saya pikir gajah dewa pasti tidak akan menyerah. Jika saatnya tiba, saya dapat meminjam kekuatan yang mulia huntian untuk menekan mereka. Terima kasih telah menonton.